Pemirsa hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan di Sumatera masih terjadi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisik atau BMKG mencatat lebih dari seribu titik api masih terdapat di Sumatera. Data BMKG hari Minggu 4 Oktober 2015 menyebutkan jumlah titik api tercatat 1119. Sebanyak 1045 titik api berada di Provinsi Sumatera Selatan. Titik api juga masih terdapat di Lampung, Jambi, hingga Bangka Belitung ke Pulauan Riau serta Sumatera Utara. Sementara jarak pandang di Kabupaten Pelalawan dan Indra Giri Hulu di Riau hanya 100 meter. Sementara di Pekanbaru jarak pandang maksimal hanya sekitar 300 meter. Asap juga menyebabkan kualitas udara di Pulau Sumatera memburuk dan berbahaya bagi kesehatan. Sementara itu, aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus mengalami gangguan karena pekatnya kabut asap. Satu-satunya maskapai yang masih beroperasi, Lion Air Rute Palangkaraya, Surabaya, Palangkaraya, Jakarta, yang seharusnya berangkat pukul 7 pagi waktu setempat mengalami penundaan. Akibatnya puluhan calon penumpang menumpuk di Bandara Cilik Riwut. Sabtu lalu tercatat jarak pandang di landasan pacu hanya berkisar 50 meter hingga 200 meter sehingga tidak memungkinkan untuk pesawat terbang ataupun mendarat di Bandara Cilik Riwut. Jarak pandang sampai saat ini dari pagi kisarannya antara 50 sampai 200 meter. Jakarta, Surabaya, pagi yang sampai sekarang belum berangkat dengan Palangkaraya, Ambon nanti malam. Beberapa jadwal penerbangan memang diliburkan. Contohnya Garuda, CityLink, libur juga. Otoritas Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menegaskan, meski kabut asap telah melumpuhkan aktivitas penerbangan, pihaknya tidak akan menutup Bandara. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan maskapai yang menggunakan jasa Bandara.